Pasukan perlawanan Irak menyerang markas IDF di Golan pada Kamis 3 Oktober 2024. IDF mengatakan serangan tersebut mengakibatkan dua tentara Israel tewas dan puluhan lainnya terluka. Selang satu hari, militer Israel mengonfirmasi serangan tersebut. IDF mengatakan serangan perlawanan Irak mengakibatkan dua tentara Israel tewas dan 24 lainnya terluka. Dikutip dari Al-Bayadinet, konfirmasi militer Israel baru disampaikan pada Jumat 4 Oktober 2024. IDF mengakui pesawat tak berawak milik perlawanan Irak menyerang wilayahnya. Serangan tersebut mengakibatkan markas militer di Golan meledak. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, militer Israel mengungkap serangan Irak ini melibatkan dua drone yang berbuatan bahan peledak. Meski begitu, IDF mengklaim satu drone Irak berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara atau Iron Dome. Sementara itu, satu drone lainnya menyerang pakalan militer di Golan beberapa menit kemudian. Lantas, juru bicara militer Israel mengumumkan dua prajurit tewas diserang oleh pasukan perawanan Irak. Ada pun dua prajurit itu berasal dari Brigade Golani dan Batalion 13. Selain itu, setidaknya tercatat 24 tentara Israel terluka parah. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.